Karena sekarang kan musimnya lagi virus corona ya di Taiwan, jadi saya kamatir Karena kemarin saya udah, ini juga maaf sekali pakai masker Karena di Taiwan sekarang mayoritasnya sudah disuruh pakai masker semuanya Karena tidak boleh kalau mau pakai masker lebih baik di rumah karena berbahaya sekali Untuk sampai saat ini Taiwan sendiri sudah yang terjangkit Otomatis itu 24 orang dan yang sudah meninggal satu kliniknya di sana ya Nah teman-teman dan ini di sebelahnya ini apotiknya seperti apotik lah pokoknya Nanti kalau sudah periksa di sana langsung kita masuk ke apotiknya Sarannya kalau periksa di sini Sedikit pun lebih baik langsung konsultasi ke dokter klinik atau ke pekat yang bisa menangani ya Supaya bisa terjaga terus Dan jangan lupa pakai masker Jangan pernah menyempelekan hal kecil mas bro Karena di sini kita jauh dari semuanya Oke Halo, Farjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi bersama channel Pejuang Devisa bersama saya Pacar IR Hari ini saya lagi mau periksa Tadi habis periksa ya di salah satu klinik yang ada di Taiwan Karena saya tadi mikir karena sekarang kan musimnya lagi virus corona ya di Taiwan Jadi saya akan matir Karena kemarin saya udah Ini juga maaf sekali pakai masker Karena di Taiwan sekarang Mayoritasnya sudah disuruh pakai masker semuanya Karena tidak boleh kalau gak mau pakai masker Lebih baik di rumah karena beraya sekali Untuk sampai saat ini Taiwan sendiri Sudah 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 Yang terjangkit Otomatis itu 24 orang Dan yang udah Meninggal Satu Naksi kemarin hari Minggu Pokoknya Jaga diri baik-baik ya sobat Gimanapun kalian berada Yang penting Kita menjaga dulu lah ya Kesehatan Yang teman Kesehatan Kalau kalian kenapa-napa Langsung aja ke klinik Eh tadi sayang Karena saya rasanya dari kemarin kerja Tadi pagi lah kerja Itu tenggorokannya sakit banget Sama pilek-pilek Suaranya juga rada-rada Bandeng ya sini Makanya langsung saja saya langsung ke klinik Tadi saya mau rekod di klinik Tapi susah lah tadi di dalam juga banyak orang Saya enggak enak juga Semuanya pakai masker Jadi saya Tadi udah Dan syaratnya kalau di klinik Di klinik di Taiwan ya Kita Pakainya Biasa yang asyik banget ya Kalau yang Ilegal atau gimana Kaburan itu Susah banget Kalau disini enggak bisa Tapi untuk yang Punya ARC ya Udahlah ya Kalau kalian semua Pasti tahu lah Jadi saya sarannya cuma Bawa kartu ini Kartu sehat ya Di Taiwan Sama TKI pasti punya Sama ARC itu juga ditanyain KTP Karena siapa tahu kan Banyak yang kaburan ya Jadi Kasian lah pokoknya Kalau yang kaburan itu Perisaknya gimana Saya enggak tahu Mungkin beli obat di Indonesia Atau gimana Pokoknya jaga diri lah Dimanapun kalian berada ya Dan ini tadi apa khawatir Jadi langsung masuk Di periksa Periksa Langsung disuruh keluar Mungkin Alhamdulillah ya Enggak apa-apa ya Jadi kita langsung keluar Dan ini Kita dapet Ini stempelnya Ini dari Choppernya tadi Untuk di Taiwan Mungkin Kalau di tempat saya itu Kalau periksa itu 200 200 NB ya Itu belum sama obatnya Nanti kita obatnya di dalam Apa sama obatnya Saya enggak tahu Saya lupa Alhamdulillah Sampai sekarang saya Disini Jarang sakit Cuma ini Semoga ada selalu sakit Amin Untuk kalian semua Semoga Aja di Taiwan Selalu Sehat selalu Dimanapun Pokoknya Sehat selalu ya Amin Ini kita dapet Ininya Kliniknya Ini Kalau yang Seperti ini Tinggal dikasih Ke apotiknya Apotik sama Dekat sama Klinik Di sana Kliniknya Di sana ya Nah Teman-teman Dan ini Di sebelahnya Ini apotiknya Seperti apotik lah Pokoknya Nanti kalau Sudah periksa Di sana Langsung kita Masuk ke Apotiknya Saratnya Kalau periksa Di Taiwan Cuma ini Martu Sehat Ini kan Punya saya Sama ARC Kalau yang Kaburan Saya gak tahu Ini juga Tadi kita dapet Ini Suratnya Ini Dicekin Tadi Dicekin Semuanya Saya Saya takutnya Kenapa Jadi Saya Langsung Tadinya Hari ini Pabrik saya Masih lembur Tapi karena Saya gak enak Badan Saya izin Langsung Saya bilang Ke Lopanya Ke bosnya Saya minta izin Untuk pulang Jam 5 Saja Dan Sampai Pulang jam 5 Aku pulang Ya mungkin Bosnya juga Sudah paham ya Kalau kurang sehat Suruh Keperiksa Karena sekarang Lagi rawan banget Di Taiwan Yang terjangkit Virus Corona Sudah bertambah terus Untuk per hari ini Sudah 24 orang Dan yang satu Yang sudah Yang sudah meninggal Itu Supir taksi Tepatnya sih Dengar-dengar Saya Di Taichung Kalau ini kan Di daerah atas Saya Ditepatnya Di daerah Koyen Oke ini Kita dapat suratnya Memakai bahasa Sini lah Saya kurang paham Tapi kata dokter Tadi udah Gak apa-apa Langsung Langsung saya keluar Langsung disuruh Ngambil Ngambil obatnya Ini di Samping disini Tuh Kalau yang sudah pada periksa Kan dapat Dapat kertas Itu Langsung Masuk kesini Untuk obatnya Saya lupa Kurang anubayar Apa enggak Disini Kalau di kliniknya Kita cuma Cuma dimintai 200 NT Oke langsung saja Kita masuk aja Kesininya Tapi nanti Ada orang Gantian aja Pokoknya Untuk kalian semua Ini juga dapat Dua Dua Lembar Mungkin ini Yang Ini Apa ya Yang satunya Lagi Mungkin Obat-obatnya Ini 6 obatnya 1 2 3 4 5 Oh ini ada Iya Obat-obatnya Ini 1 Ini Kartunya Harus pakai kartu ini Kalau di Taiwan Kalau mau periksa Kartu kesehatan Apa Yang sering disebut Orang Taiwan itu Cimpok Cimpok Kalau enggak salah Oke kita langsung aja Masuk Tapi Ada orang Ini kita udah Ada marka Ini Kita coba Pakai kamera Di Arena Bangga Oke langsung aja Kita Masuk Mas bro Ini tempatnya Tadi Dengan Ayah Periksanya Dan Ini Untuk Apotiknya Di Sebelah Ini Terus Kita Masuk Penuh Penuh Mas Bro Ini Yang Lagi 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 Kita Ngantri Dulu Mas Nunggu Piliran Sa exactly Pint vai Pintai No Kasih Tidak Tan� Dos Ah S Set Tidak oke sobat kita udah dapet ini langsung aja pulang ya oh berarti itu tadi 200 200 NT itu sama ubatnya langsung ya sobat ini kita dapet ini nya ini tadi kita di klinik sini itu kan pada pakai masker itu di dalam juga masih ada oke oke sampai sini dulu ya sobat pokoknya pesan saya untuk para PKI gimana pun kalian berada untuk semuanya pokoknya selalu jaga diri baik-baik kesehatan itu nomor satu kalau kalian semua itu jauh dari keluarga jauh dari sekeluarga dari semua orang yang bercinta dan banyak intinya jika kalian sakit atau mengeluh atau gimana sakit sedikitpun lebih baik langsung konsultasi ke dokter klinik atau ke tempat yang bisa menangani ya biasa supaya bisa terjaga terus dan jangan lupa pakai masker jangan pernah menyempelekan hal kecil mas bro karena disini kita jauh dari semuanya oke terimakasih sekali lagi semoga videonya bermanfaat jangan lupa terus dukung channel ini dan jangan lupa subscribe dan semoga kalian sehat selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ujung depisa dan bye bye kita pulang mas bro terima kasih